Halo ko friends, disini ada soal, jika sebuah persegi memiliki luas 64 meter persegi, disini ada persegi. L-nya sama dengan 64 meter persegi. Maka panjang sisinya adalah, nah luas persegi itu rumusnya adalah sisi dikali sisi. Maka disini L sama dengan S dikali dengan S. Sebuah bilangan yang dikalikan berulang sebanyak 1 kali itu kita sebut juga dengan bilangan dipangkatkan dengan 2. Maka disini perkalian S yang berulang sebanyak 1 kali juga dapat kita tuliskan sebagai S kuadrat seperti ini. Nah luasnya itu 64, 64 sama dengan S kuadrat. Sekarang bagaimana kita mencari S dari S kuadrat sama dengan 64 yang diketahui ini? Nah kita dapat menggunakan konsep berikut, dimana disini akar dari A kuadrat itu sama dengan A. Maka disini kalau kita akarkan kedua luas, akar dari S kuadrat sama dengan S. Dan akar dari 64 akan kita cari dengan menggunakan faktorisasi prima. Untuk mencari faktorisasi prima, disini kita dapat menggunakan pohon faktor. Dimana 64 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka disini 64 kita bagi dengan 2, sehingga hasilnya 32. 32 ini kita bagi lagi dengan 2, yaitu 16. Bagi dengan 2 lagi, 8. Bagi dengan 2 lagi, 4. Bagi dengan 2 lagi, 2. Dan 2 ini sudah merupakan bilangan prima terkecil. Oleh karena itu, metode pohon faktornya kita hantikan sampai sini. Dan faktorisasi primanya itu adalah perkalian dari bilangan-bilangan prima yang merupakan faktor dari 64. Nah, maka disini kita kalikan nih. Kita kalikan sampai berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, disini kan perkalian 2-nya berulang sangat banyak sekali. Kita dapat mengelompokannya nih, ko, friends. Menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga disini 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 itu adalah 8. Dikali 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Dan 8 dikali 8 adalah 8 kuadrat. Maka disini akar dari 64 itu sama juga dengan akar dari 8 kuadrat. Dan akar dari bilangan yang dikualratkan adalah bilangan itu sendiri. Berarti disini S-nya adalah 8. Maka panjang dari sisi perseginya disini adalah 8 meter. Dan jawaban yang tepat adalah yang A. Selamat, ko, friends. Kita telah berhasil menyelesaikan soal berikut. Tetap semangat ya. Sampai jumpa pada video pembahasan soal berikutnya.